Christian Gonzalez dan Dendy Ya, sepertinya memang tetap menggunakan 4-3-3 ya Karena memang ini adalah formasi baku yang biasa dimainkan pelatih Suharno dan Joko Susilo Dengan ada Sunarto yang mencetak gol ajaib ke Gawang Persija di pertandingan sebelumnya Dan ada Gonzalez dan Beto Di tengah Dendy Santoso yang Lainan Semen Padang, di posisi keeper ada Jandia Eka Putra Kemudian ada Seyepulo, Septia Hadi, Ricky Akbar Kemudian juga di barisan berbeda ada Gabriel Kemudian ada Yuhunko, Eka Ramdani ya Betul, Eka Ramdani menjadi kreator lini tengah Semen Padang Dan ini adalah formasi yang digunakan 4-4-2 Yuhunko dimainkan di tengah berarti David Pakbe harus sementara diparkir Tidak dimasukkan karena peraturan hanya tiga pemain asing yang diperbolehkan Ada Osasaha, ada Yuhunko Begitu kencang Kita lihat Osasaha begitu mematikan Satu kesempatan dia melakukan tendangan dan menggoyakkan Gawang Imada Wardana Ini gol pertama Osasaha untuk Semen Padang Hanya butuh dua pertandingan Osasaha sejak di pertemuan musim Pemain 27 tahun asal Nigeria Kita lihat Setelah tadi begitu tenang Dia melewati Munhar ya Ke sayap kanan gawang Munhar Mudah sekali dilewati Kita lihat Cukup berbahaya Iya Dan bam mematikan Inilah gol pertama Osasaha musim ini Pertahanan menjadi Membuka ruang Membuka celah Kita lihat Melalui sebuah transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat baik Dilakukan oleh Semen Padang Sebuah longbol dari belakang mengarah langsung kepada Osasaha Dan hanya dua kali sentuhan Iya Kita lihat Barisan pertahanan arema cukup lambat ya untuk mengadispasi dan Sekali sentuhan Satu sentuhan Osasaha Kita lihat Sebuah longbol dan dimanfaatkan oleh satu sentuhan Osasaha Mengoyak gawang Imade Wardana Dan 2-0 Cukup terarah Tidak begitu kencang Tapi terarah sekali Dan dua-duanya dicetak oleh Osasaha Tentu ini menjadi sebuah Hal yang cukup mengejutkan Arema Setelah dalam musim ini belum pernah kalah di kandangnya Betul Dan kali ini Kita lihat Akhirnya Johan Alvarici Bisa mencetak gol akhirnya dan Kuara dari para sporter Arema Mania Mulai bersemangat kembali Ya tandukan dari Johan Alvarici Cepat sekali ya Tercipta Sampai tidak terlihat Nah seperti ini Setepaknya bolong Makanya tadi kita ragu ya Apakah itu gol Ternyata gol Tapi jaringnya yang bolong ya Betul Sebuah tandukan dari Johan Alvarici Pemain muda Berusia 23 tahun Ya masih ada waktu sekitar 5 menit Waktu normal Masih ada kesempatan untuk menyambangkan kedudukan Ya para Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati